Intro Kita ke Kementerian Perindustrian yang mencatat industri halal nasional mengalami kinerja apik yang didukung oleh pertumbuhan tinggi pada sektor makanan dan minuman halal serta modest fashion. Ya, adapun pada tahun ini Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 4.000 industri kecil mendapatkan sertifikasi halal gratis. Kementerian Perindustrian mencatat industri halal di Indonesia mengalami pertumbuhan apik didukung oleh pertumbuhan tinggi pada sektor makanan dan minuman halal serta modest fashion. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto menyebutkan potensi besar ekonomi syariah dan industri halal juga ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pengeluaran konsumen muslim, yaitu sebesar 9% atau 2 triliun dolar Amerika pada 2021 menjadi 2,9 triliun dolar Amerika pada 2022. Tak heran Kemenperin mendorong Indonesia menjadi raja dalam industri halal lantaran Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Salah satunya dengan kembali melakukan kick-off Indonesia Halal Industry Award 2024 untuk pemberdayaan industri halal melalui penguatan infrastruktur industri halal, penerapan sistem jaminan produk halal, dan pemberdayaan insentif fiskal dan non-fiskal industri halal. Bahkan tahun ini Kemenperin menargetkan sebanyak 4.000 industri kecil mendapatkan pendapatan sertifikasi halal gratis. Kita dorong penguatan dari ekosistem industri halal nasional ini, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita bicara pasar ya, itu kan yang menentukan adalah daya saingnya, level daya saing produknya, level daya saing industrinya. Nah ini yang kita dorong dan kita fasilitasi, termasuk juga permasalahan-permasalahan yang ada sampai dengan saat ini, kita coba fasilitasi untuk diselesaikan sehingga tadi harapannya kita bisa memenangkan pasar itu melalui peningkatan desa. Eko menambahkan pemerintah juga terus menggandeng kerjasama internasional dalam rangka akses bahan baku halal, perluasan akses pasar, literasi, edukasi kampanye, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan fasilitas pameran industri halal baik tingkat nasional maupun internasional. Saat ini posisi ekonomi syariah Indonesia di kancah global pun terus meningkat. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil naik satu peringkat menjadi posisi ketiga pada Global Islamic Economy Indicator. Kenaikan tersebut ditopang oleh tiga indikator yaitu sektor industri farmasi dan kosmetik halal, sektor industri makanan halal, serta sektor modest fashion. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel.